Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pakas channel-channel inspiratif, informatif, dan edukatif Mobil kini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas kita sehari-hari Selain itu, mobil juga menjadi bagian dari kehidupan untuk sebagian orang Maka tiap orang punya selera dan pilihan yang berbeda dalam menentukan mobilnya Sebagaimana kita ketahui, persaingan antar produsen mobil saat ini makin ketat Semua produsen-produsen mobil yang ada di Indonesia terus berupaya mengait konsumennya dengan berbagai cara Baik melalui promo-promo menarik ataupun dengan peningkatan kualitas produksi Nah, di antara produsen-produsen mobil yang terkenal di Indonesia Seperti Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, dan lain-lain Siapakah juaranya di bulan Mei 2021 ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjut, mohon sedikitiranya bagi yang belum subscribe untuk subscribe Agar pakas bisa bahagia Yang sudah subscribe, pakas ucapkan terima kasih banyak Baik, pada kesempatan ini pakas akan memberikan informasi Juara 10 besar mobil terlaris di Indonesia sepanjang bulan Mei 2021 Kita lihat dulu dari posisi yang terakhir, yaitu posisi ke-10 Pada posisi yang ke-10 ditempati oleh Daihatsu Aila Daihatsu Aila adalah mobil kedua dari produsen Daihatsu yang masuk 10 besar Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Sepanjang bulan Mei 2021, total terjual sebanyak 1.219 unit Dengan tipe paling laris Aila 1.2R Aten Selanjutnya pada posisi yang ke-9 Diisi oleh Daihatsu Sigra Masih dari produsen Daihatsu Daihatsu Sigra harus lelah turun peringkat dari bulan sebelumnya Pada April 2021 yang berada di posisi ke-5 terlaris Mobil LCGC 7 penumpang ini total terjual selama Mei 2021 Sebanyak 1.369 unit Dengan tipe terlarisnya Daihatsu Sigra 1.2R MT Selanjutnya di posisi yang ke-8 Didiruki oleh sebuah SUV Mitsubishi yang tampan dan tangguh ini Siapa lagi kalau bukan Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport naik peringkat dari bulan sebelumnya di posisi 10 Total terjual sebanyak 1.376 unit Dari segi jumlah turun Dari bulan lalu yang terjual 1.745 unit Tapi dari segi peringkat ini naik ke posisi 8 Sebanyak 2 peringkat Selanjutnya ada yang sangat menarik di posisi yang ke-7 Ada pendatang baru dari produsen Toyota Meski baru launching tapi berhasil masuk 10 besar di bulan Mei 2021 Yaitu Toyota Ryzer Toyota Ryzer berhasil terjual sebanyak 1.431 unit Dengan tipe terlarisnya Ryzer 1.0T GT Sport CVT Di posisi yang ke-6 Didiruki oleh Toyota Calia LCGC 7 penumpang Kembaran Daihatsu Sigra ini Terjual sebanyak 2.026 unit Turun dari bulan lalu Yang mencapai 3.903 unit Di posisi yang ke-5 Didiruki oleh legendaris Toyota Yaitu Kijang Innova Kijang Innova masih bertahan dalam 10 besar mobil terlaris Di bulan Mei 2021 Terjual sebanyak 2.719 unit Dengan tipe terlarisnya Toyota Innova G Diesel AT Selanjutnya di posisi yang ke-4 Mobil terlaris di Indonesia Sepanjang bulan Mei 2021 Didiruki oleh Toyota Rush Masih dari produsen Toyota Mobil saudara kembarnya Terios ini Terjual sebanyak 3.228 unit Naik dari bulan sebelumnya Yang hanya terjual 2.889 unit Selanjutnya di posisi yang ketiga Mobil terlaris di Indonesia Sepanjang bulan Mei 2021 Didiruki oleh mobil Honda Brio Adiknya mobil Honda Jazz ini Terjual sebanyak 3.317 unit Terdiri dari Brio Satya 1.757 unit Dan Brio RS sebanyak 1.560 unit Nah, sampailah kita pada posisi runner-up Posisi runner-up didiruki oleh sebuah mobil yang menjadi rajanya jalanan Indonesia Siapa yang tidak kenal dengan mobil ini Yang sering disebut dengan mobil sejuta umat Hampir tiap kita melihat mobil ini di jalanan Indonesia dalam tiap menitnya Kembaran Xenia ini berhasil terjual sebanyak 4.675 unit Dari segi peringkat naik 1 peringkat Tapi dari segi penjualan turun dari bulan lalu yang terjual sebanyak 5.385 unit Tipe terlaris dari Toyota Avanza 1.3G Akhirnya tibalah pada posisi Sang Jawara Inilah dia Sang Jawara kita Top Selling sepanjang bulan Mei 2021 di Indonesia Mobil Mitsubishi Expander Mitsubishi Expander naik 2 peringkat dari posisi ketiga pada bulan lalu Berhasil menggeser Toyota Innova yang bulan lalu berada pada peringkat pertama Expander berhasil terjual sebanyak 5.026 unit Sepanjang Mei 2021 Dengan tipe terlarisnya adalah Expander GLS AT Dan tipe terlaris kedua Expander Cross Premium AT Tumbuh dan berkembang Nah itulah teman-teman 10 mobil terlaris di Indonesia sepanjang bulan Mei 2021 Nah buat teman-teman yang ingin beli mobil baru Baik untuk pertama kali atau mau ganti yang lama Atau terkadang mau tambah mobil lagi Info ini bisa jadi pertimbangan dalam menentukan pilihannya Akhirnya bakas mengucapkan terima kasih Dalam menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada yang lain Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Mohon maaf jika ada kesilapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh